dan sempat dua orang mahasiswa datang ke kajian saya berapa kali dan sempat curah kepada saya dan dia ya, di umur orang tuanya dan kalau masih datang ke STDI ke kampus saya itu akan diambil motornya orang tuanya, ya kasihan ya kuliah gimana gitu kan dan sempat curah juga sama saya saya dulu ustad dengar kalau kita datang ke sini pakis dibunuh dibunuh, saya bilang iya ustad di tempat masyarakat, wah gerin dia bilang, iya ustad, ini kita itu ditakutin datang ke sini nih kalau mereka, kamu masuk ke lokasi habis pasti kamu dibunuh aduh lucu lah asli lucu-lucu banyak lah informasi yang fitnah-fitnah yang menyebar luar biasa nah, banyak sekali fitnah-fitnah nah, kalau masalah debat masalah debat ini saya ceritakan beberapa kali ini banyak keunggian juga ini jadi, ini saya ceritakan dulu hal yang lain tuh, saya dulu pernah ngisi di salah satu radio di Radio Sosta di Jember itu mengisi acara setiap satu sore yang saya ajar adalah Al-Kabair ya, punya Imam Zahabi nah, saya tidak pakai apa namanya, bahan akidah nanti supaya masyarakat ya bisa mendengar ya, walaupun disitu yang pertama kan bicara masalah syirik gitu kan nah, itu jadi, itu saya nah, setelah berapa tahun itu, ada intel datang pada saya intel membawa daftar bernama orang-orang yang mempres kajian dan bikin dituduh dengan tuduhan meresahkan masyarakat meresahkan masyarakat katanya dan itu ada tangan 40 orang ya tokoh disitu ya, saya gak tahu kia itu siapa, gak tahu ya di situ menuntut Persolina memberhentikan apa, radio ini menuntut saya untuk diberhentikan menuntut saya untuk diberhentikan kalau tidak akan jadi tindakan anarkis itu ancamannya ada saya dapat fotokopinya kebetulan, tadi saya cari fotokopinya itu ada yang masih saya simpan nah, ketila itu datanglah ya, piamanan mengkonfirmasi ke saya saya bilang, Bapak Bapak, silakan ambil rekaman semua kaji saya di radio tersebut lalu Bapak dengarkan kalau ada yang meresahkan masyarakat Bapak tangkap saya tangkap saya ke sana kalau ada yang mengkafir-kafirkan silakan tangkap langsung, Bapak ya, seandalkan saya tawar-tawar menawar, saya bilang gitu kemudian, surat itu tembusan tahu gak? semua pemda ya, semua bagian di pejabat DPRD MUI itu dalam tembus surat saya gak tahu apa surat menamping mereka gak tahu ya cuman fotokopi surat yang saya terima itu semua lembaga itu termasuk polisi pentara semuanya pokoknya tingkat DPRD apa keupatan itu di pemdanya bagiannya semua dilaporin gitu supaya dipanggil MUI setelah macam akhirnya setelah itu meredah dan kebetulan juga orang yang melaporkan itu ketemu langsung dengan Bapak Kapolres Bapak Kapolres berkata kepada orang itu yang Kapolres saat itu bilang, kalau Anda punya data bawa ke sini bawa rekamannya saya dengar kalau tidak Anda yang akan saya tuntut hukum kan mereka laporan falsu akhirnya orangnya ciut gak jadi dan bahkan Kapolres saya mendengarkan Kak Jembelu setiap sore tidak ada yang memprovokasi masyarakat tidak ada yang meresahkan esay masalahnya selamat menikmati